Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Teman-teman yang saya hormati sekalian Pada malam hari ini di pertemuan yang kelima Dalam pengajian kitab istiftaat anas Atau patwa-patwa kemasyarakatan Setelah pada minggu-minggu yang lalu Dari pertemuan yang pertama Sampai dengan pertemuan yang keempat Kita membahas sejumlah persoalan akidah Pada malam hari ini Kita akan membahas persoalan Atau bab yang kedua Kita tahu dalam Mokodimah Bahwa Kitab ini terdiri dari beberapa bab Jadi bab pertama itu membahas soal akidah Sekarang kita memasuki kebahasan bab yang kedua Yaitu soal astuluk watazkiyah Astuluk watazkiyah Atau persoalan-persoalan yang Lebih bersifat pada Amaliah Laku Laku tasawuf Zikir dan seterusnya Ini persoalan-persoalan Apa namanya Yang dibahas di dalam bab ini Jadi untuk istilah Tazkiyah Itu Ulama banyak menggunakan istilah Tazkiyah untuk menggantikan Kalimat seperti tasawuf Karena tasawuf itu dianggap Kontroversi Maka beberapa ulama Itu lebih memilih Menggunakan kalimat taskiyah Tasawuf itu kontroversi Karena dianggap tidak punya Karena sebagian orang Menganggapnya sebagai bid'ah Tetapi taskiyah itu Mempunyai Akar kata di Al-Quran Kalau taskiyah itu banyak Misalnya Pentaflahaman tazaka Dan seterusnya Kemudian begini Jadi Nanti kalau kita Baca Di dalam Kitab ini Pembahasan-pembahasan soal Dalam hal tasawuf Beliau lebih Ketat Agak ketat Dibandingkan dengan Ulama-ulama Ahlu sunnah wal jamaah Yang lainnya Barangkali Kita baca saja Misalnya Kita akan baca pada Paragraf-paragraf berikutnya Yang pertama Kita di halaman 54 Pertanyaan Nomor 121 As-Seyhul Murabi Tentang Sheikh Murabi Murabi ini Istilah yang sangat Populer Di dalam Dunia tasawuf Jadi Ada yang menanyakan Mahiya sifatu Wa'alamati Sheikh Al-Murabi Apa ciri-ciri Dan Tanda-tanda Seorang Sheikh Murabi Jawaban beliau Jadi Murabi itu kan Apa namanya Orang yang Menuntun Murabi itu yang Menuntun Yang Mengarahkan Atau dalam bahasa lain Mungkin yang lebih Pokuler Biasanya Disebut Mursyid Itu kriteria Yang seperti Apa Seseorang Itu bisa Kita anggap Sebagai Murabi Jawaban beliau La buddha Yakun Al-Murabi Aliman Biah Kami Dini Wa Ako Idihi Seorang Murabi itu Saratnya Adalah Harus Alim Harus Mengetahui Hukum Hukum Agama Dan Akidah Akidah Jadi Tahu Hukum Hukum Agama Dan Tahu Persoalan Persoalan Akidah Kenapa Karena Biasanya Ulama-ulama Torekoh Itu banyak Yang Syariatnya Kadang-kadang Lemah Atau Dalam Bidang Akidah Ada Hal-hal Yang Menyimpang Karena Itu Seorang Murabi Itu Harus Mendalami Persoalan Persoalan Hukum Syariat Dan Juga Persoalan Akidah Baswiron Bima'ani Kitabillahi Wabi Sunnati Rasulihi Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Murabi Ini Juga Harus Mengetahui Memahami Makna Daripada Kitab Allah Atau Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Atau Hadis Nabi Kemudian Orang Murabi Itu Harus Apa Namanya Terjaga Dirinya Menjaga Diri Zahid Dan Fidun Dia Juga Harus Zuhud Mutawad Dian Bitob Ehi Biduni Takal Lufin Yaitu Harus Seorang Yang Tawadu Tawadu Dalam Tawadu Yang Natural Atau Tawadu Yang Asli Bukan Tawadu Yang Dibuat Tawadu Itu Ada Orang Tawadu Itu Apa Namanya Memang Memang Dia Ini Apa Namanya Memang Dia Ini Tawadu Asli Dan Ada Yang Tawadunya Itu Dibuat Untuk Mendapatkan Ujian Makanya Ada Pepatah Yang Mengatakan Bahwa Apa Namanya Merendah Untuk Apa Istilah Kalau bahasa Indonesia Merendah Untuk Penaikan Diri Atau Bagaimana Seorang Murabi Itu Juga Harus Mempunyai Akhlak Yang Luhur Itu Syarat-syarat Murabi Kemudian Yang Kedua Pertanyaan Nomor 122 Apakah Seorang Perempuan Itu Boleh Mempunyai Guru Murabi Hal Yajibu Alal Binti Ayakun Laha Syekhun Murabi Wa An Atamanna An Ajida Syekhun As'aluhu An Umuri Dini Wa An At Alam An Al 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 Kayaf Ayakun Nuttalaki Minas Syekh Wa Kayaf Takun Bama Amal Latu Bain Al Binti Was Syekh Jadi Pertanyaan Yang kedua Adalah Apakah Perang Perempuan Itu Boleh Atau Wajib Mempunyai Murabi Karena Saya Itu Mengharapkan Apa Namanya Saya Berharap Menemukan Seorang Guru Yang Bisa Saya Tanya Tentang Perkara Perkara Agama Saya Juga Bagaimana Caranya Talaki Kepada Guru Karena Syekh Syekh Umumnya Laki Laki Bagaimana Ketika Seorang Perempuan Itu Harus Berguru Pada Seorang Murobi Jawaban Beliau Kamu Tidak Harus Punya Seorang Murobi Yang Menunjukkan Kamu Tentang Perkara Yang Wajib Dan Yang Haram Karena Di Masyarakat Di Lingkungan Di Lingkungan Masyarakat Itu Banyak Perempuan Perempuan Maupun Ibu Ibu Yang Bisa Kamu Tanya Bisa Kamu Belajar Sama Mereka Ketika Kamu Sudah Menemukan Guru Perempuan Maka Kamu Sudah Tidak Memutuhkan Lagi Seorang Syekh Mursid Seperti Itu Kemudian Kemudian Pertanyaan Nomor 123 Hal Ada Ada Pertanyaan Dari Seorang Penanya Yang Menanyakan Tentang Cara Ada Sebagian Guru Guru Torikoh Yang Cara Mendidiknya Itu Adalah Dengan Cara Menakut Nakuti Membuka Dosa Atau Aib Daripada Muridnya Itu Atau Menjauhkannya Dari Tempat Duduk Ketika Dia Tidak Bertobat Kepada Allah S.W.T Dasarnya Apa Dasarnya Adalah Bahwa Si Guru Tersebut Itu Mengetahui Cara Membedakan Antara Orang Yang Ahli Maksiat Dan Ahli Ibadah Saya Tahu Bahwa Cara Pendidikan Ini Keliru Kata Penanya Tetapi Pertanyaan Saya Adalah Apa Namanya Dalam Kondisi Seperti Ini Itu Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Sarang Murid Apakah Menghadiri Majelis-majelis Yang Seperti Ini Dosa Terutama Bahwa Murid Ini Tidak Bisa Merasakan Ada Ketenangan Dan Tumak Ninah Di Dalam Majelis-majelis Seperti Itu Dan Apakah Ketika Tidak Hadir Itu Hukumnya Dosa Itu Karena Dianggap Apa Namanya Mengikuti Hawa Nafsu Jawaban Beliau Jadi Kalau Ada Seorang Guru Yang Mengaku Bahwa Dia Mengetahui Kondisi Batin Murid Murid Kemudian Dia Mengatakan Macem-macem Bahwa Murid Ini Melakukan Maksiat A Atau B Maka Ketahuilah Bahwa Dia Bukan Mursi Agak Keras Disini Beliau Bahasanya Bal Huwad Dajalun Itu Termasuk Perlakunya Dajal Yang Mengaku Bahwa Dirinya Itu Adalah Wali Yang Diberikan Pengetahuan Tentang Kondisi Kebatinan Manusia Dan Anda Tidak Akan Mendapatkan Faedah Dengan Duduk Bersama Orang-orang Yang Ngaku Seperti Itu Karena Banyak Di Sekitar Kita Orang-orang Yang Kayak Gitu Saya Pikir Kalau Yang Mursi Beneran Itu Ya Tidak Seperti Itu Sekarang Itu Banyak Penipu Masalahnya Penipu Penipu Yang Ngakunya Wah Tau Ini Tau Itu Asal Nebak Saja Itu Bukan Mursi Dan Gak Ada Gunanya Kita Duduk Dengan Orang-orang Seperti Itu Semoga Saja Anda Dengan Pertualan Allah Menemukan Seorang Guru Yang Mustaqim Yang Lurus Yang Mempunyi Adab Dengan Allah Kemudian Jadi Kemudian Pertanyaan Nomor 124 Itu Beliau Ditanya Apakah Ada Rekomendasi Kitab Tertentu Yang Memuat Kalimat-kalimat Gikir Dari Orang-orang Majizub Dari Orang-orang Yang sudah Wusul Atau Sudah Sampai Derajat Nah Kemudian Karena Apakah Apa Dua Ayat Yang Dimaksud Bahwa Membaca Kedua Ayat Tersebut Itu Bisa Menyebabkan Futuh Futuhan Rabban Jawaban Beliau Halalladzina Qualtahu La Aslaluhu Fil Quran Apa Yang Kamu Katakan Bahwa Ada Dua Ayat Yang Kalau Dibaca Terus Menerus Menyebabkan Cepat Usul Itu Tidak Punya Dasar Di Al-Quran Walafisun Nati Juga Di Dalam Hadis Walam Yasbut An Ahadis Sohabati Walat Tabi'in Juga Tidak Dikatakan Walaman Ba' Wa Min Bida'id Dajalina Wal Mufti'ina Al-Islam Jadi Kalau Dia Mengatakan Ada Ayat-ayat Tertentu Ini Bisa Menyebabkan Utuh Secara Cepat Itu Tidak Ada Dasarnya Baik Dari Al-Quran Sunnah Maupun Sahabat Masusan Coba Saya Dijadikan Kohos Ini Banyak Yang Suaranya Belum Dimatikan Ya Oke Kemudian Asuluk Ala Murubi Nomor 125 Ini Ada Seorang Pemuda Yang Pertanya Kepada Beliau Saya Itu Pemuda Yang Belajar Fikih Dan Akidah Tetapi Saya Mempunyai Kekurangan Besar Dalam Pengetahuan Soal Tasawuf Tetapi Saya Mendengar Dalam Salah Satu Program Televisi Anda Bahwa Torikoh Naqshabandi Itu Adalah Torikoh Yang Paling Baik Dari Segi Bidah Paling Sedikit Mohon Jelaskan Kepada Saya Bagaimana Caranya Untuk Bisa Bergabung Dengan Torikoh Naqshabandi Kemudian Jawaban Beliau Kata Beliau Jalan Terbaik Bagi Anda Untuk Membersihkan Hati Itu Adalah Anda Mengistikomahkan Zikir Yang Yang Berasal Dari Rasulullah Begitu Juga Membaca Al-Quran Setiap Pagi Melanggengkan Amalan Seperti Ini Kamu Tidak Butuh Seorang Guru Atau Kamu Tidak Butuh Bayat Kepada Mursi Tertentu Di dalam Kitab Al-Adgar Karya Imam Nawawi Kamu Bisa Lihat Itu Banyak Kalimat Kalimat Zikir Yang Maksur Dari Rasulullah Jadi Sekali lagi Bahwa Seperti Tadi Saya Singgung Di Awal Dalam Hal Hal Tarik 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 Itu Beliau Termasuk Yang Ketat Jadi Jadi kata beliau, ya nggak usah lah ikut toriko-toriko seperti itu katanya. Lebih baik amalkan zikir yang memang berasal dari Rasulullah, yang maksur dari Rasulullah. Dan kamu melanggengkan membaca Al-Quran setiap pagi, setiap habis subuh. Dan untuk mengamalkan zikir-zikir yang berasal dari Rasulullah itu, Anda tidak butuh mursi lagi. Anda juga tidak butuh baik. Dan kalau Anda mau tahu bacaan-bacaan zikir yang maksur dari Rasulullah, itu Anda bisa membacanya di dalam kitab Al-Adhkar, karya Imam Nawak. Kemudian pertanyaan 126. Seorang penanya mengatakan bahwa saya ini bukan orang Arab. Saya ini bukan orang Arab, tetapi saya itu mengerti sedikit-sedikit tentang bahasa Arab. Saya dari Rusia, kata beliau, kata penanya, dari Kaukas, dari Kaukasia, dari Shishan. Dari Cech-nya. Saya ingin bertanya apa yang fenomena yang terjadi di negara saya. Beberapa orang itu berdikir, dan mereka itu berputar-putar. Kemudian mereka mengatakan, Mereka mengatakan bahwa mereka itu kaum sufi. Dan gurunya itu, Gurunya itu menghilang. Tetapi akan kembali lagi nanti pada akhir zaman. Apakah kelompok seperti ini itu benar? Kata penanya. Ini penanya menanyakan fenomena yang terjadi di negaranya, di Cech-nya, di Rusia. Kemudian jawaban beliau, Majalisu zikri masyru'atun. Wahia hakun. Kalau majelis-majelis zikir itu ya disyariatkan, jelas. Kalau orang berkumpul, berdikir bersama-sama itu tidak ada masalah. Itu benar, sesuatu yang dibenarkan secara agama. Tetapi perkataan mereka bahwa gurunya itu menghilang, Dan akan kembali di akhir zaman, Itu adalah perkataan yang batil. Jadi seperti itu ya. Ini juga menyangkut, Apa namanya? Menyangkut zikir hu'u ya. Nanti juga di bawah ada orang yang menanyakan soal sekut zikir. Karena kan ada orang-orang yang zikirnya pakai hu'u ya. Mungkin Anda juga mungkin pernah tahu. Di bawah nanti ada pembahasan soal itu. Kemudian ada lagi yang menanyakan soal wali kutub. Wali kutub itu sebetulnya apa? Apa sebetulnya wali kutub itu yang banyak dibicarakan oleh orang? Kemudian kata beliau, Sebetulnya istilah wali kutub itu tidak punya dasar yang syar'i. Yang ada itu adalah istilah wali abdal. Kalau wali abdal itu ada. Memang diterangkan dalam empat hadis soheh. Yang keempat hadis soheh itu saling menguatkan. Pembahasan soal wali kutub dan wali abdal itu Anda bisa baca di dalam kitab saya. Syarah hikam, kata beliau. Kemudian 128 pertanyaan soal hulul dan wahdatul wujud. Ini juga saya pikir sudah mungkin istilah yang cukup akrab di telinga kita. Soal hulul dan wahdatul wujud. Meskipun mungkin kita tidak mendalaminya. Ini terkenal banget karena di Jawa ada orang yang menganut paham ini. Yaitu Syekh Siti Jenar. Menganut paham wahdatul wujud. Min khilali mutabati lil bernamij al-mumayyaz ma'al-buti si hayatihi wa fikrihi ta'arruftu ala ida timafahimah wa haqqa'ika mufidah. Illa mafhummaini. Wahuma al-qawl bilhulul wal-qawl biwahdatul wujud. Wa ala qatuhumma bir... Apa namanya? Wa ala qatuhumma birritah. Arju antataqaddamu bisharhin lil hulul wal-i wahdatil wujud wa ala qatima bilhurujianil milah. Jadi apa sebetulnya hulul dan wahdatul wujud itu? Kemudian kata beliau, yang dimaksud kata-kata hulul, itu adalah seorang muslim meyakini bahwa Allah itu bertempat pada sesuatu. Misalnya, oh Allah itu nempel di ka'bah misalnya. Atau misalnya, oh Allah itu menempat di tempat tertentu. Misalnya, yang masyur itu kan ada seorang majizub, wali majizub, namanya halaj. Halaj ini yang dihukum mati. Itu kan mengatakan, dimana Allah itu? Allah ada di dalam diri saya. Nah ini Allah. Itu paham hulul. Allah menempat pada sesuatu. Baik itu manusia atau yang lain. Tadi misalnya, oh Allah itu, Allah itu dimana? Allah ya di ka'bah gitu. Misalnya seperti itu. Allah itu menjelma di dalam ka'bah misalnya. Nah itu namanya hulul. Nah orang yang meyakini seperti itu tuh bisa keluar dari agama. Kalau wahdatul wujud, itu meyakini bahwa Allah itu tidak lain kecuali alam semesta ini. Allah ini ya representasi alam semesta ini. Langit, bumi, planet-planet, lautan, manusia, itu semuanya adalah representasi Allah. Itu wahdatul wujud. Menyatunya Allah dengan makhluk. Wahdatul wujud. Atau kalau bahasa Jawa itu, Manung Galing Kaul Agusti. Dalam ajarannya Seh Siti Jenar. Itu kalau secara teologi akidah, itu ya membahayakan. Tapi kalau dari segi, apa namanya, karena orang-orang yang mengatakan semua ini majizub. Majizub itu apa? Majizub itu kan ketarik. Ketarik kesadarannya. Kesadarannya itu hilang. Karena memang dia sudah dalam makom yang berbeda dengan makomnya kita. Majizub itu ya orang yang sudah hilang kesadarannya. Sehingga mengucapkan kalimat-kalimat yang semacam itu. Kalau bagi orang yang waras seperti kita, yang kesadarannya utuh, meyakini wahdatul wujud dan hulul, itu membahayakan akidah. Tapi bagi wali yang majizub, mereka-mereka itu ya tidak ditaklif. Karena memang mereka sendiri itu mengucapkan itu semua tanpa kesengajaan. Itu soal hulul dan wahdatul wujud. Kemudian pertanyaan 129 adalah pernahnya mengatakan, saya punya guru Torikoh. Dia mengatakan bahwa dia itu membimbing murid-muridnya ketika tidur. bahkan syekh ini kadang-kadang mencium mulut muridnya. Mencium mulut muridnya syekh ini kadang-kadang. Katanya buat apa? Katanya, Katanya itu untuk persiapan bertemu dengan Rasulullah. Baik dalam keadaan tersadar maupun dalam keadaan tidur. Apakah cara seperti itu itu dibenarkan? Nah, kata beliau, nggak ada cara meraih ridu Allah ketua, kecuali dengan berpegang kepada hukum-hukum Al-Quran dan petunjuknya Nabi Muhammad. Inilah yang disepakati oleh umat Islam. Kelompoknya apapun, semua umat Islam itu sepakat bahwa cara untuk mendapatkan ridunya Allah dengan berpegang dengan Al-Quran dan berpegang dengan ajarannya Rasulullah. Nah, kalau ada yang mengaku mursid lalu melakukan hal-hal semacam itu, maka itu jelas menyalahi syariat Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan berilaku semacam itu, itu menyalahi nilai-nilai akhlak. Dan sangat tercelak. Di mana ada seorang guru menciumi mulut murid-muridnya dengan alasan menyiapkan untuk bertemu dengan Rasulullah. Ini kan aneh sekali. itu jelas menyalahi syariat dan menyalahi tata kerama. Menyalahi adab. Kalau ada orang yang melakukan hal semacam itu, itu sudah jelas penipu, kata beliau. Yang tujuannya memenuhi hasrat, apa namanya, kehewanannya. Kalau ulama-ulama Tariqoh yang benar, ulama-ulama Tasawuf yang benar, seperti Syed Abdul Qadir Jelani, Imam Junain Al-Baghdadi, Imam Al-Qusyiri, itu seandainya beliau-beliau itu masih hidup pada hari ini dan tahu perilaku orang yang ngaku mursid tadi, maka pastilah ulama-ulama tadi itu mencambuk di depan manusia. Dan bahkan mungkin orang seperti itu sudah dipenjara oleh ulama-ulama Tasawuf. Sampai dia mendeklarasikan taubatnya yang tulus kepada Allah. Jadi seperti itu ya. Karena gini, memang faktanya di kenyataan, banyak praktek-praktek Tasawuf itu yang menyimpang. Sebenarnya Tasawufnya sendiri itu tidak sesuatu yang baik, sangat baik. Torikoh itu ya baik. Tapi pada prakteknya di lapangan, Torikoh, Tasawuf ini banyak diamalkan oleh orang-orang yang tidak membekali diri mereka dengan ilmu. Kita kan bisa melihat, saya pikir banyak sekali di tengah-tengah kita, apalagi yang di Jawa. Saya pikir di luar Jawa juga banyak seperti itu, sama saja. Praktek-praktek Torikoh itu justru banyak dilakukan oleh orang-orang awam. Yang kadang-kadang wudu, wudu-nya saja belum sah. Tapi sudah masuk Torikoh. Padahal syariat itu prasyarat masuk Torikoh. Syariatnya dulu dipenuhi, baru masuk Torikoh. Jangan meloncat. Akibatnya banyak salah. Makanya ini yang banyak diterangkan. Kalau kita baca dari paragraf-paragraf tadi itu kan, saya sayur Madun al-Budit ini termasuk ketat dan mengkritik banyak praktek Torikoh. Karena memang beliau itu posisinya memang betul-betul penyeimbang. Di negaranya itu, di Damascus. Karena dulu saya ngalami sendiri kehidupan di sana itu memang atmosfer Torikohnya luar biasa. Baik sebetulnya. Tetapi beberapa itu memang ada penyimpangan-penyimpangan. Seperti itu. Jadi posisi beliau ini sebetulnya penyeimbang. Bahwa beliau bertorikoh, beliau sendiri itu bertorikoh. Apakah beliau ulama tasawuf? Ya jelas ulama tasawuf. Sampai mensyarahi kitab hikam. Bahkan dulu saya mengaji sama beliau itu risalah kusyariah. Kitab tasawuf. Tapi yang dikritik oleh beliau itu bukan tasawuf dan torikohnya secara basis. Tetapi praktek-praktek di kenyataannya banyak orang-orang awam dan banyak mursid-mursid yang menipu murid-muridnya itu. Karena kan biasanya orang-orang torikoh ini ikatan emosional itu maksudnya tidak melibatkan rasio, tidak melibatkan logika. Jadi akhirnya mudah dipersimpangkan. Di Indonesia saja banyak. Ada beberapa torikoh saya pernah diajak, misalnya di Depok. Masa ada ritual itu sujud ke kuburan mursidnya. Itu yang sudah meninggal. Itu kan menurut saya sangat menyimpang. Menyimpang sekali. Bukan seperti itu torikoh itu. Torikoh itu tidak menyalahi hukum-hukum syariat dan tidak menyalahi dasar-dasar akidah. Jadi kita pahami konteksnya. Syedur Madun Al-Buti ini hidup di tengah-tengah komunitas torikoh yang sangat kuat. Karena di Syria itu torikoh ini banyak sekali. Dan hidup semua. Naksabandi, Syadili, Rifai, Maulawi, dan banyak yang lain-lainnya. Oke. Sekarang nomor 130. Apakah kita keluar dari bayat torikoh itu sama dengan murtad? Saya ingin jawaban yang detail, kata penanya. Saya itu pengamal torikoh kodiriyah. Saya dulu bayat. Saya meletakkan tangan saya di atas tangannya seorang guru yang arifbillah. Dan saya sudah berjanji berbayat kepada mursid itu untuk senantiasa mengamalkan wirid-wirit tertentu. Dan si murid ini itu ingin keluar dari torikoh. Dan tidak ingin membaca lagi wirid-wiritan itu. Apakah itu termasuk murtad daripada Islam? Dan apakah melaksanakan wirid itu termasuk yang wajib secara syar'i? Atau bukan? Atau tidak? Nah, jawaban beliau. Kalau soal penyebab murtad itu ya sudah jelas. Kamu bisa baca di dalam kitab saya, Qubrol Yakiniyat, dalam kitab Akidah. Dan tidak ada di dalam keterangan di Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah maupun perkataan ulama bahwa keluar dari torikoh itu murtad. Tidak ada yang mengatakan begitu. Yang jadi persoalan adalah banyak daripada syekh torikoh itu yang tidak punya ilmu. Tidak punya basis keilmuan syariah yang cukup. Dan tidak mengetahui dasar-dasar akidah. Dan yang ditonjolkan itu adalah fanatisme dan ketaatan secara membagi buta. Karena itu Anda tidak usah perhatikan kalau ada orang-orang yang tidak berilmu itu yang motivasinya hanya sebanyak-banyaknya mencari jamaah dan mereka bersaing di dalam menyebarkan torikohnya. Jadi itu jawaban beliau. Jadi kalau soal merusak bayat itu tidak ada masalah. Bukan termasuk hal yang membahayakan secara akidah. Dan yang jadi persoalan itu tadi itu beliau menyinggung sekali lagi menyinggung fenomena torikoh yang ada di sana. Waktu itu beliau mengatakan banyak guru-guru torikoh itu yang secara keilmuan tidak cukup. Syariatnya tidak cukup. Dasar-dasar akidahnya juga tidak kuat. Sehingga yang dijadikan modal itu hanya fanatisme dan ketaatan membagi buta dari murid-muridnya dengan alasan ini ini petunjuk dari Tuhan misalnya. Terus berikutnya. Kalau ada diskusi, mau menambahkan sesuatu silahkan disampaikan saja. Saya teruskan membacanya. Kemudian 131. Ini ada yang bertanya soal hadis-hadis bahwa di akhir zaman itu kan pertempuran dan benteng itu ada di Tanah Syam. Pertempuran besar yang akan terjadi di akhir zaman. Saya yang hidup di Idlib, kata penanya. Idlib ini salah satu provinsi di Suriah atau Halab, itu Halab itu Aleppo Au Himes atau Himes. Himes ini juga salah satu provinsi yang ada di Suriah. Tempat terkenal yang ada di Himes itu adalah Masjid Khalid bin Walid. Kenapa dinamakan Masjid Khalid bin Walid? Karena makamnya Khalid bin Walid ada di sana. Di Himes namanya. Atau orang banyak menyebutnya juga Homes. Apakah kota-kota itu termasuk juga disebut Syam yang dimaksud di dalam hadis? Jawaban beliau, Syam itu mencakup semua wilayah negara Suriah, Jordania, Libanon, dan Palestina. Jadi kalau kita membaca literatur di dalam hadis soal Syam, hari ini Syam itu adalah Syria, Jordania, Libanon, dan Palestina. Empat negara itu. Adapun Damaskus itu mempunyai keistimewaan khusus yang disinggung langsung oleh Rasulullah. Dengan demikian, maka hadis-hadis yang menyebut Syam itu juga mencakup negara-negara tadi. Itu soal Syam. Memang kalau kita di Timur Tengah, kalau kita di Timur Tengah itu terus ditanya, apakah kamu dari Syam? Itu maksudnya apakah kamu dari Damaskus? Itu seperti itu. Tetapi maksud hadis itu, jadi ini yang berlaku ya. Kalau yang berlaku di kalangan masyarakat di Timur Tengah, Syam itu ya Damaskus. Tetapi kalau yang dimaksud di dalam hadis, ketika ada kata-kata Syam, maka itu mencakup empat negara tadi. Syria, Jordania, Libanon, dan Palestina. Ini adalah satu wilayah yang istimewa karena didoakan oleh Nabi. Misalnya, Allah mebariklah Nabi Syamina, dan seterusnya. Nabi mendoakan keberkahan untuk Tanah Syam. Yang jadi pertanyaan saya kepada beberapa guru saya itu, dulu saya menanyakan, kalau Syam ini diberkahi, dan doanya Nabi pasti mustahabah. Allah mebarik di Syamina, Nabi mendoakan keberkahan untuk Syam, itu pasti dijabai oleh Allah. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Tetapi saya hanya menanyakan, lalu kalau memang Syam ini diberkahi, kenapa di wilayah Syam itu, semua negaranya itu perang. Syria, Syam, perang. Palestina, Syam, perang. Malah dijajah oleh Israel. Libanon, Syam, perang juga. Makanya itu yang saya tanyakan, lalu letak keberkahan yang dimaksud oleh hadis itu di dalam hal apanya. Yang tentu banyak aspek sih, sebetulnya kalau mau mencari jawabannya. Di antaranya lahirnya ulama-ulama besar itu dari tanah-tanah tersebut. Imam Syafi'i lahir dari Syam. Sekarang ulama-ulama itu juga kebanyakan dari tanah Syam. Meskipun yang mengajar di Arab Saudi, kebanyakan dari tanah Syam. Di Mesir itu juga banyak orang-orang Syam. Tapi maksudnya itu kenapa kok perang? Padahal ini tanah yang diberkahi. Dan sejarah perangnya Syam itu panjang sekali. Anda bisa baca di dalam bukunya Pak Triaskun Cahyono ya. Jadi itu tanah para nabi, tapi juga tanah yang sangat berdarah-darah. Kemudian 132. Jadi itu kadang muskil saja. Kadang muskil ya. Kenapa tanah-tanah itu, tanah-tanahnya para nabi ini justru menjadi tanah yang sejarahnya penuh dengan pertempahan darah. Kemudian 132. Asyaihul Akbar Nuhiddin Ibn Arabi Wajalaluddin Ar-Rumi. Ini pertanyaan tentang dua ulama sufi yang kontroversial. Yang pertama adalah Ibn Arabi. Yang katanya punya penyimpangan dalam hal hulul. Tadi hulul sudah kita bahas di atas ya. Hulul itu keyakinan bahwa Allah itu bertempat pada sesuatu. Kemudian yang kedua pertanyaan saya soal Jalaluddin Ar-Rumi. Dan toriqohnya yang namanya Maulawiyah. Yang dia berjoget diiringi dengan rebana. Berjoget muter-muter ya. Kita kan tahu. Malah kita di Indonesia menyebutnya, lebih terkenalnya, Tarian Rumi kan. Tarian Rumi. Kalau di Timur Tengah terkenal sebagai toriqoh Maulawiyah. Itu yang zikirnya memang dengan muter-muter seperti itu. Banyak diikuti oleh orang-orang Turki. Saya dulu pernah ikut ya. Pernah gabung aktivisitas zikirnya orang-orang toriqoh Maulawiyah itu. Di Damascus lengkap. Damaskus itu toriqoh lengkap. Mau cari toriqoh apapun, Damaskus itu ada. Mau bayat toriqoh apapun, di sana juga ada. Pertanyaan soal Ibnu Ar-Rumi dan Jalaluddin Ar-Rumi. Yang pertama, kata beliau, semua yang pernah menulis biografinya Imam Ibnu Ar-Rumi, seperti Imam Mukri di dalam kitab Nafhud Tayyib, atau Ibnu Imad di dalam kitab Shudurat, atau Imam Sha'roni di dalam kitab Yawakid wal Jawahir, begitu juga Imam Al-Haji, Khalifah di dalam kitab Kashfudunun, semuanya sepakat. Bahwa biografinya Imam Muhyiddin, Sheikh Muhyiddin bin Ar-Rumi, itu sudah dipalsukan. Oleh siapa? Oleh sekelompok orang zindik, dan aliran-aliran batiniyah, yang memasukkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, di dalam kitab Futuhatnya Imam Ibnu Ar-Rumi. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Jadi Imam Ibnu Ar-Rumi ini validitas kitabnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau kita membaca kitab-kitabnya Ibnu Ar-Rumi, itu banyak materi-materi yang membingungkan. Karena memang sudah mengalami distorsi, banyak mengalami distorsi. Sebagian ulama malah mengatakan, haram hukumnya membaca kitabnya Ibnu Ar-Rumi. Karena itu, tetapi kita tidak boleh sekali-kali mengkafirkan Imam Ibnu Ar-Rumi. Karena bukan Ibnu Ar-Rumi-nya yang bermasalah, tetapi orang-orang yang memalsukan kitab-kitabnya. Tapi juga, walakin laya juzu aidan alin syukol biutur atiha, tapi juga tidak boleh membaca buku-bukunya Imam Ibnu Ar-Rumi itu tidak boleh. Kitab Futuhat al-Makiyah, kitab apa namanya, yang lain-lain ya. Khususul Hikam ya, kalau tidak salah. Terus beberapa kitab yang lain, yang dinisbatkan lebih tepatnya. Bukan ditulis, tapi dinisbatkan kepada Imam Ibnu Ar-Rumi. Kalau Imam Ibnu Ar-Rumi-nya itu lurus. Tidak masalah. Yang memalsukan kitab-kitabnya ini. Dulu saya, saya dulu itu waktu di Damascus tinggalnya, dekat sekali dengan makamnya Ibnu Ar-Rumi. Bahkan di kompleknya makam Ibnu Ar-Rumi, jadi saya dulu sering ziarah ke makamnya Syekh Muhyiddin bin Ar-Rumi juga. dan Imam Muhyiddin bin Ar-Rumi itu kayak masih karomahnya masih bisa dirasakan. Dulu ada orang yang nyarkup lah, kalau bahasa Indonesia-nya, aktivis sarkup. dia itu kerjaannya cuma di makam terus, perokokan di makam, kemudian tidur di makam, kayak gitu-gitu. Itu mimpi ditemui oleh Ibnu Ar-Rumi, itu dibukuli oleh Ibnu Ar-Rumi. Maksudnya dibukuli, diusir gitu. Jangan di makam terus. Kamu itu nggak boleh hanya diami makam. Kamu harus mencari guru. Dikiring sama Ibnu Ar-Rumi, menuju sebuah masjid, kata Ibnu Ar-Rumi, disinilah kamu harus belajar. Itu masjidnya Syekh Ahmad Kaftaru. Jadi setelah itu, anak ini udah nggak pernah, nggak hanya ninggal di makam ya, tetapi dia mulai ngaji. Seperti itu. Nah kemudian, sementara kalau soal Jalalin Ar-Rumi, saya membaca biografinya, dan saya menulis dalam kitab saya, Syaksiat Istaukofatni. Jadi Syekh Syedur Ramadan Al-Buti itu punya kitab nama bagus. Kitabnya itu, judulnya Syaksiat Istaukofatni. Orang-orang yang menginspirasi saya. Salah satu yang termasuk di dalamnya itu adalah Syekh Jalalin Ar-Rumi. Nah kalau saya telah ah biografinya, kata Syekh Buti, itu saya tidak pernah menemukan ajarannya Rumi yang ada hari ini. Maksudnya Rumi itu tidak pernah mengajarkan orang zikir untuk berputar-putar itu. Dalam biografinya, saya nggak menemukan. Sebagaimana saya juga tidak menemukan, Syekh Jalalin Ar-Rumi itu berzikir dengan menggunakan rebana. Tetapi kalau soal rebana-nya, itu Jumhurul Fukoha, itu sudah menetapkan bahwa rebana itu bukan termasuk alat yang diharamkan. Karena itu bukan termasuk ciri-ciri orang Fase. Jadi kalau soal musiknya rebana, itu ya tidak masalah. Tetapi kalau ada zikir sampai muter-muter itu, saya malah nggak nemu, kata beliau, dari Syekh Jalalin Ar-Rumi. Jalalin Ar-Rumi itu memang luar biasa. Jadi beliau itu seorang ulama yang sangat bijak, mempunyai kalimat-kalimat yang baik sekali di dalam buku-bukunya yang ditulis oleh beliau dari gurunya Imam Tibrizi. Tapi ada beberapa hal sekali lagi yang dinisbatkan kepada beliau, tapi saya nggak nemu bahwa validitasnya. Kemudian pertanyaan berikutnya soal dakwahnya jamaah tablik. Kira-kira dakwahnya jamaah tablik itu apakah sudah sesuai dengan Rasulullah atau beliau? Jawaban beliau, kalau saya tidak pernah mempermasalahkan soal manhaj dakwahnya jamaah tablik. Justru yang menjadi masalah adalah, kata beliau, mayoritas orang yang bergabung ke dalam jamaah tablik itu tidak dibekali dengan ilmu yang cukup. Jadi orang baru tahu satu hadis, langsung disuruh naik membar. Itu yang jadi persoalan. Kalau manhaj dakwahnya, silahkan aja. Orang ngajak sholat, ngajak ngaji itu kan baik. Tetapi kalau yang jadi persoalan adalah, kebanyakan pengikut jamaah tablik itu orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang yang secara keilmuan itu tidak mencukupi untuk berdakwah. Tetapi meskipun begitu, secara umum beliau mengatakan jamaah tablik tidak masalah. Menurut saya jamaah tablik sendiri, kalau kita amati, itu memang terjadi pergeseran. Bahkan jamaah tablik itu kan sebuah organisasi dakwah yang didirikan pendirinya namanya Maulana Ilyas. Nah, kalau kita lihat hari ini, tetapi membandingkan ajarannya Maulana Ilyas dengan kondisi jamaah tablik jamaah sekarang, itu sudah banyak hal-hal yang menyimpang. Contohnya adalah keterlibatan jamaah tablik di dalam politik. Itu hal yang dilarang dulu oleh Maulana Ilyas itu, pendiri jamaah tablik. Tetapi sekarang jamaah tablik itu berpolitik. Dampaknya apa? Dampaknya jamaah tablik itu sekarang terpecah. Paling tidak dalam tiga faksi besar. Kalau saya dulu pernah ikuti jamaah tablik itu. Saya pernah ikuti ikhtikafnya jamaah tablik, pernah ikut kuruj. Dan saya ikut merasakan atmosfer perpecahan di tubuh jamaah tablik karena perbedaan politik. Jadi kalau di Jakarta, jamaah tablik itu ada jamaah tablik yang diancol, dan ada jamaah tablik kebonjeruk. Jadi ada yang tidak mau ikut-ikut politik, ada yang terlibat langsung ke dalam politik, dan ada yang punya sikap-sikap yang lain. Jadi akhirnya jamaah tablik itu terbelah. Dan itu kalau di Jakarta, ya itu tadi pusatnya ada jamaah tablik yang hancol, ada jamaah tablik yang dikebonjeruk. Yang dikebonjeruk itu awal-awal COVID terkenal sekali karena menjadi klaster. Orang jamaah tablik itu nenda-benda-benda. Disuruh diam di rumah, jangan kumpul-kumpul dulu, malah nadakan kegiatan terus. Akhirnya jadi klaster. 300 orang di dalam masjid jamaah tablik itu semuanya kena COVID. Di India juga jadi masalah. Orang semacam ini itu, orang kelompok-kelompok semacam ini itu di agama lain juga ada. Kristen di Korea Selatan itu, klaster penularan COVID itu dari jamaah Kristen surga atau apa. Itu dari situ. Jadi ada saja pemeluk-pemeluk agama itu yang dablek-dablek. Seperti itu. Kemudian, 135. Ini ada sebuah syair. Syair ini sebetulnya sangat populer sekali di galangan jamaah islamiyah. di galangan kelompok jamaah islamiyah. Kelompok teroris jamaah islamiyah. itu bahkan menjadi salah satu syair yang menjadikan motivasi untuk berjihad. Syairnya itu begini. Ini syair yang kata Nasir Abbas, mantan panglima jamaah islamiyah. Dulu sering diulang-ulang oleh Abdullah Azam, pimpinannya Al-Qaeda. Syair itu begini. Ini semua orang Jai itu hafal syair ini. Jadi syair agak panjang. Ini memotivasi orang Jai. Jadi ini konon kalau di dalam kalangan mereka itu berkembang bahwa ini syair yang dikirimkan oleh Abdullah bin Mubarak kepada Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad itu orang yang selalu iktikaf di Masjidil Haram. Kemudian dikritik. Fudel bin Iyad ini mantan perampok, mantan garong besar. Tetapi kemudian Allah memberikan jalan taubat yang luar biasa. Kemudian sampai mencapai puncak kewalian. Fudel bin Iyad ini. Konon Abdullah bin Mubarak itu pernah mengkritik Fudel bin Iyad melalui syair Ya Abid Al-Haromen. Yang salah satu syairnya itu Ya Abid Al-Haromen, wahai orang yang beribadah di tanah haram. Kalau Anda tahu, wahai Fudel, kondisi kami para mujahidin itu, Anda pasti akan merasa bahwa ibadah kamu itu main-main saja. Buat apa nangis-nangis di depan Ka'bah, minta, salallahu Allah, dan lain-lain. Sedangkan kita di sini sedang berjuang. Kamu yang bermain-main dengan air mata di pipimu itu, sedangkan leher kami itu di sini terancam. Dan darah kami itu terancam. Ini konon syair yang panjang dan itu menjadi motivasi orang-orang kelompok mujahidin dulu di Afganistan. Sering diulang-ulang oleh Abdullah Azam. Nah, kata beliau, saya sudah menulis ini di dalam kitab syaksiyat Istauqafatni. Saya menyodorkan lima bukti. Bahwa syair-syair tersebut itu tidak valid bersumber dari Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Abdullah bin Mubarak itu orang yang sangat takzim kepada Fudel bin Iyad. Nggak mungkin melakukan kritik semacam itu. Dan Abdullah bin Mubarak itu orang yang pernah mengatakan bahwa Setiap kali ada orang menyebut nama Fudel bin Iyad, saya selalu merasa diri saya itu hina. Tidak ada apa-apanya. Lihat saja biografinya Abdullah bin Mubarak di dalam kitab saya. Kitab syaksiyat Istauqafatni. Kamu akan menemukan jawaban soal syair tersebut. Jadi, ya itulah kenyataannya bahwa sebagian orang itu memotivasi untuk melakukan tindak-tindak kekerasan itu menggunakan informasi atau sumber-sumber yang hoax. Semacam itu. Oke, kemudian ada yang menanyakan apakah antara Saidina Umar dan Saidina Fatimah itu pernah terjadi persoalan. Katanya sampai Saidah Fatimah itu apa namanya apa patah tulangnya karena dihukum oleh Saidina Umar. Itu tidak benar. Kemudian ada juga yang menanyakan apakah orang-orang soleh itu tidak akan mengalami pikun? Dan apakah ketika orang itu pikun di masa tuanya apakah itu menunjukkan bahwa dia itu bukan orang soleh? Jadi, penanya ini menanyakan apakah penyakit pikun atau kehilangan daya ingat itu apa namanya terkait langsung dengan derajat seseorang di sisi Allah apakah orang-orang soleh itu juga pikun? Nah, jawaban beliau Allah SWT itu berfirman di dalam Al-Quran Wamingkum mayu taufa Sebagian diwafatkan Wamingkum mayu raddu ila ardalil umur Sebagian dikembalikan menjadi seperti anak kecil Sehingga semua pengetahuannya itu dihilangkan Nah, pikun itu sunatullah Maksudnya dari seseorang yang meninggal kemudian kembali kepada kepikunan itu bagian dari sunatullah Dan dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa soleh atau tidaknya seseorang itu tidak ada hubungannya dengan kepikunan Artinya kepikunan itu bisa menimpa siapapun baik itu orang soleh maupun orang ahli maksyiat Nah, tetapi kata beliau tetapi walakin jarut adatullah fi ibadati solehin tetapi sudah menjadi kebiasaan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh atau kebanyakan hambanya yang soleh itu Allah menyelamatkannya dari kepikunan di akhir hayatnya Seperti itu Jadi yang pertama tadi beliau mengatakan pikun itu bisa menimpa semua manusia Apakah itu orang soleh maupun orang ahli maksyiat Tetapi umumnya Allah itu menjaga orang-orang soleh itu dari kepikunan Seperti itu Saya ingat ceritanya Salah seorang ulama besar di Syam itu dulu Alim Bahkan dia itu menjadi simbol kealiman di dalam bidang fikih di kalangan ulama di Syam dulu itu Tetapi kemudian sebegitu Alimnya di akhir hayatnya itu dia tertimpa kepikunan Nah memang beberapa orang itu dijanjikan oleh Allah oleh Nabi ya di dalam hadis-hadisnya untuk dijaga dari kepikunan diantaranya adalah orang yang menghafalkan Al-Quran Betul apa yang tadi dikatakan oleh Syekh Buti bahwa umumnya orang-orang soleh itu dijaga dari kepikunan Saya dulu pernah ya beberapa kali lah ya kita Syekh Wahbah Zuhaili itu dulu punya rutinan ngaji setiap rebuh seperti ini setiap rabuh seperti ini dulu ngajinya kitab tafsir saya sama Syekh Wahbah Zuhaili itu tafsir Al-Wajiz di Jamek namanya Jamek Usmani atau Jamek Kuwaiti di Damascus jarak dari rumah beliau Syekh Wahbah dengan masjid ini kira-kira satu kilometer lah dan Syekh Wahbah itu penyuka jalan kaki jadi kemanapun Syekh Wahbah Zuhaili itu jalan kaki jarang sekali beliau itu mengendarai mobil kejuali memang perjalanannya jauh ke kampus beliau itu jalan kaki ke masjid beliau jalan kaki akhirnya apa ya ini berkah bagi kami ya dulu murid-murid itu kalau selesai ngaji dari masjid itu biasanya dampingi dampingi dari masjid sampai kita juga mau pulang beliau juga mau pulang itu kita dampingi beliau sambil ngobrol-ngobrol akhirnya di jalan dan Syekh Wahbah itu dulu pernah saya pernah nanya sama beliau beliau itu kan usianya sudah 80 tahun lebih tapi fisiknya masih seperti anak muda mungkin dibanding kita-kita ini beliau lebih kuat fisiknya berjalan kaki usianya sudah 80 tahun dan masih betul-betul muda sekali dari segi tampilan juga beliau itu sangat awet muda kemudian kami dulu nanya sama beliau kenapa penjendengan ini anda ini begitu sehat secara fisik dan begitu muda padahal usianya sudah 80 tahun masih jalan kaki kemana-mana sehat sekali gak ada gak ada bungkuk sama sekali sama sekali kalau anda lihat Syekh Wahbah Zuheli itu gak ada bungkuk bungkuknya sama sekali itu usianya sudah 80 tahun lebih beliau mengatakan begini kan apa namanya Nabi kan sudah mengatakan barang siapa yang menjaga fisiknya badannya pada saat muda dari maksiat kepada Allah maka Allah akan menjaga fisiknya itu di masa tuanya itu jawaban beliau dulu ketika kami nanya sama beliau salah satu hal kalau beliau jelas beliau itu juga terjaga dari kepikunan gak ada pikun-pikunnya sama sekali malah ingatannya sangat kuat sekali kita juga lihat Mbah Mun yang usianya 90 tahun tapi betapa kuatnya ingatan-ingatan kesejarahannya Mbah Mun itu kalau ahli sejarah sejarah apapun itu Mbah Mun itu sangat kuat sekali mengingat tahun mengingat nama-nama orang usianya sudah 90 tahun jadi itu memang biasanya orang-orang soleh itu dijaga oleh Allah fisiknya maupun ingatannya kenapa? karena memang beliau-beliau ini memang menjaga amanah fisiknya itu ingatannya itu ketika masih muda sehingga Allah menjaganya ketika beliau-beliau ini sudah sepuh begitu ya baik saya kira cukup ya untuk pembacaan kitab sampai di situ insya Allah kita lanjutkan lagi pada minggu depan soal apa namanya pembahasan-pembahasan yang lain ini masih membahas seputar apa namanya suluk dan tasgiah atau persoalan-persoalan tadi spiritualisme spiritualitas soal tarikah dan lain-lain ini kemudian ada yang menyampaikan di kolom chat ya Assalamualaikum saya punya sahabat Karib dia adalah orang yang skeptik terhadap eksistensi Allah dan dia memberikan memberikan kepada saya pertanyaan aneh-ane yang buat saya membuat kegungungan terhadap pertanyaannya salah satunya adalah mengapa Allah tidak memberikan memori tentang perjanjian kita kepadanya sebelum kita dilahirkan mengapa kita harus dibuat lupa tentang janji tersebut bukankah dengan adanya janji tersebut kita akan menjadi orang yang bertakwa kepadanya jadi kan begini kalau persoalan itu kita itu kan ada hal-hal kita itu mempunyai hal-hal yang kita diberi iftiyar mukoyar kita itu diberikan pilihan tapi ada juga hal-hal yang kita itu musayar musayar itu kita tidak diberikan pilihan misalnya kita hidup lahir di dunia apakah kita pernah ditanya mau gak anda lahir di dunia kan kita gak pernah ditanya soal itu kemudian misalnya kita sakit itu kan gak ada iftiyar dari kita mau gak anda sakit itu kan gak pernah ditanya kita jadi di dalam hidup itu ada hal-hal yang kita itu musayar kita itu terima jadi nah termasuk dalam hal-hal tadi perjanjian itu termasuk dalam hal perjanjian di alam apa namanya di alam arwah di alam arwah itu tapi kan beberapa hal itu sebetulnya kalau penjelasan dari beberapa ulama itu mengatakan bahwa salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai alat validasi itu ya kadang-kadang kita itu melihat seseorang kayak pernah lihat gimana gitu mungkin saja memang kita pernah bertemu di alam arwah dulu itu makanya nabi juga dalam hadis itu mengatakan al-arwahu ajnadun mujannadah apa namanya apa namanya itu soal pertanyaan di alam arwah itu memang sesuatu yang musayar yang kita tidak diberi belihan ketika itu kemudian saya pernah berbincang dengan salah seorang teman yang mengikuti torekot dan dia mengatakan bahwa saat mereka berpikir beliau melalui sarana merokok itu nah ini itu kalau kita mau menggunakan perspektifnya pengarang kitab ini sesaidur maduna putih jelas itu akan dilarang orang yang berpikir cara dikirnya itu sambil merokok karena memang di madula itu malah ada yang lebih parah lagi kan pakai sabu-sabu orang dikir supaya sakau itu pakai sabu-sabu kalau perspektifnya menggunakan pandangannya beliau ya jelas itu sesuatu hal yang dilarang kok ada zikir menggunakan rokok itu atau menggunakan sabu-sabu itu yang sesuatu hal yang tidak diajarkan bahkan hukum merokok sendiri itu kan ulama berbeda pendapat malah ada yang mengharamkan masa mau zikir menggunakan sesuatu hal yang haram atau minimal makro tapi kalau kata perokok ya ada ada saja pembelaannya mengatakan saya kalau nggak ngerokok pusing jadi ngerokok ini wajib habislah hangel itu udah nah kemudian apa fungsi torikoh ya sebetulnya torikoh itu kan jalan ya torikoh itu jalan jalan sehingga torikoh itu jalan kita beribadah fungsinya torikoh itu ya supaya kita apa namanya bisa mencapai Allah caranya macem-macem torikoh itu nggak mesti torikoh-trikoh yang gabung kelompok-kelompok jikir itu kita mengaji ini juga torikoh torikoh kita mengaji ada yang torikohnya itu puasa ada yang torikohnya itu sedekah itu semuanya torikoh cara cara gitu torikoh itu kan cara metode sekilas ada wirid torikoh dari tadi ada wirid dari torikoh dan wirid dari Rasulullah yang maksur jika ada pengikut torikoh yang selalu membandingkan wirid torikoh dibanding yang jarang atau bahkan tidak saya kurang nangkep banget pertanyaan ini tapi yang jelas tadi beliau kan sudah mengatakan sebaiknya kita berdikir itu yang maksur yang disampaikan redaksinya dari Rasulullah apakah boleh membuat kalimat-kalimat jikir sendiri boleh boleh saja tidak ada masalah kayak ulama-ulama torikoh itu kan memang membuat sigot-sigot dikir sendiri itu kan ekspresi ekspresi doa sebagaimana kita juga boleh mengkreasi doa kita sendiri menggunakan kalimat-kalimat tertentu contoh kayak Abu Nawas bukan doa yang masur dan seterusnya itu kan bukan tikir yang maksur dari Rasulullah tetapi juga itu fadilahnya juga luar biasa ulama-ulama mengatakan itu kemudian kayak hizib-hizib itu juga diajarkan tapi hizib-hizib itu ya sebagian diambil juga maksur dari Rasulullah hizib nawawi dan lain-lain jadi gak gak mesti dikir yang disusun oleh ulama torikoh atau disusun oleh para ulama ini juga tidak maksur sebagian sebagian banyak itu juga maksur tapi ulama-ulama itu meramu meramu zikir-zikir yang maksur itu diurutkan kita disuguhkan dengan ramuannya itu kita tinggal membaca kemudian yang terakhir sejauh yang saya cari mengatakan bahwa al-hadis mudilatun ilail fukwa adalah ibnu yainah yang saya tanyakan adalah ibnu yainah dimaksud adalah Sufyan bin yainah gurunya yainah yainah ya itu perkataannya ibnu yainah itu kan konteksnya begini itu perkataan apa namanya mengingatkan kepada beberapa orang yang apa namanya orang awam tapi merujuknya langsung kepada hadis makanya beliau mengatakan al-hadis sumudilatun ilalil fukwa itu hadis itu itu bisa menyesatkan kecuali ketika berada di tangan orang-orang fakih makanya sebagai orang awam itu ya kita juga begitu gak boleh langsung ngambil-ngambil langsung dari hadis tanpa kita mendapatkan penjelasan dari para ulama itu kan ibarat obat obat itu kan bisa berubah obat itu kan baik fungsinya jika berada di tangan apoteker yang tahu diagnosanya kalau sakit kepala minum ininya misalnya sehari tiga kali gitu dua pil misalnya tapi obat yang baik ini sebagai cara penyembuhan itu bisa berubah menjadi racun ketika berada di tangan orang yang tidak punya pengetahuan soal medis misalnya kita ngerancang obat sendiri akhirnya penyakit jantung misalnya diobati dengan apa namanya obat sakit perut misalnya atau sakit kepala diobati dengan obat bisul misalnya itu kan bisa menjadi racun gitu jadi itu kenapa hadis itu juga harus diserahkan kepada ahlinya yaitu para ahli fikih karena kalau orang awam itu ngambil langsung dari hadis orang-orang awam ini kan gak ngerti apakah status hadis itu soheh atau hadis itu hasan atau daif atau malam maudu bisa jadi orang-orang awam itu kalau ngambil langsung dari hadis karena tidak tahu cara takhrijul hadis itu bisa jadi dia terjebak pada hadis-hadis palsu atau dia mengambil hadis secara sanat soheh tapi secara matan tidak atau dia menemukan satu hadis tapi dia tidak mengkomparasikan dengan hadis yang lain atau dia menemukan satu hadis tidak mengkomparasikan dengan Al-Quran misalnya karena metode pemahaman hadis itu kan ada ada mekanismenya ada mekanisme dalam memahami sebuah hadis Anda bisa baca di dalam kitab misalnya Kaifanata Amal Ma'asunah atau kitab-kitab Muhammad Al-Ghazali atau kitabnya apa namanya Tahir bin Ashur atau kitabnya atau bukunya Fazlul Rahman dan yang lain yang menulis metode-metode atau cara-cara tertentu dalam memahami hadis kemudian yang terakhir beda kolbun latifatun ruhaniatun sepertinya akan dibahas di pembahasan yang akan datang itu nanti kita apa namanya bahas di dalam pertemuan yang akan datang tapi ada kitabnya Imam Tirmidhi sebetulnya yang menulis soal itu ini kan pertanyaannya kolbun apa maksud dari kolbun adalah latifatun ruhaniatun rubaniatun nah itu ada Imam Tirmidhi itu menulis seorang alihadis menulis kitab itu Al-Farku Baynal Kolbi Wasodri Walubbi kalau tidak salah itu apa namanya beliau menulis klasifikasi itu Al-Farku Baynal Baynal Sodri Walkolbi Walubbi Walfu'adi kalau tidak salah jadi itu lapisan-lapisan itu yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya hati tetapi semuanya itu mempunyai perbedaan sendiri-sendiri hati yang lebih dalam dari hati itu apa yang lebih dari dari hati itu lub lub itu yang lebih dalam dari lub itu apa ya mungkin kita paling adanya kan hati yang paling dalam itu hati nurani paling-paling kalau di kita ya tapi dalam istilah bahasa Arab hati itu mempunyai beberapa tingkatan dan itu istilah-istilah ini yang digunakan oleh Al-Quran Hadis tetapi mempunyai fungsinya masing-masing itu bagian daripada kekayaan bahasa Al-Quran dan kekayaan bahasa Hadis juga kekayaan bahasa Arab yang bahasa Arab ini kaya sekali kosa katanya mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini bermanfaat sampai jumpa di hari Rabu yang akan datang insyaallah mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah untuk apa namanya menambah ilmu dari saya cukup khawla wirdul jauhan al-kabir wallah alam selamat